Intro 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 Itu kadang hanya Sekali itu aja kadang ya Kan itu semua itu dari kesempatan. Kalau waktu itu dititip-ditipnya anaknya itu, terus langsung diajak hidup bersama, terus hidup celutel di anu. Internet menjadi tempat pertemuan berbagai macam kepentingan manusia. Mulai bisnis, bergaulan, sekedar menunjukkan kesenangan, sampai urusan seksual. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah perilaku penggunanya, tak terkecuali kaum bedofil. Mereka bahkan berkoloni di dunia maya, membangun wadah, dan menunjukkan eksistensi diri. Grup ini tak berbeda dengan komunitas di media sosial lainnya. Mereka berbagi pengalaman, informasi, sampai tips. Namun isi perbincangannya seputar bedofilia. Ada pula anggota grup yang meminta foto, bahkan link video berisi adegan tidak senonoh anak-anak. Admin akun ini mencabuli 13 anak. Di lingkungan sosial, bedofil biasanya dikenal berperangai baik. Kakak tersangka wawan misalnya, mengaku tidak percaya adiknya yang pemalu itu ternyata seorang bedofil, dan menjadi penggagas akun Loli Candy. Pengakuan dari masawan, polisi, dan polisi ngomongnya seperti itu. Apakah terjadi informasinya selama ini dibuatnya? Misalnya, kalau pelajar di sini, ya mungkin ada yang melapor, mas. Tapi ini baik-baik saja, tidak ada yang melakukan sama sekali. Berarti kan dia tidak pernah melakukan apa-apa. Yangnya sebatas kekuatan? Iya, kekuatan. Ini kan dia takut mungkin. Takut kalau mungkin dipukul atau apa, jadi dia mengaku-ngaku yang dia tidak mau, tidak seharusnya dia lakukan. Kalau keluarga sendiri percaya nggak dengan kekuatan? Tidak percaya. Riz Rona Simurangkir, seorang ibu rumah tangga asal Tapanuli, Sumatera Utara, adalah satu di antara ibu rumah tangga yang melacak keberadaan akun Loli Candy. Riz Rona, anggota grup Facebook FanFan Sentilisius, grup ibu-ibu yang membongkar akun Loli Candy. Ada nggak ingat, Mbak, ketika membaca chat mereka, obrolan mereka, apa yang paling Mbak bikin, wah ini gue luar biasa? Apa ya? Ada satu pemotif, saya lupa, saya tidak perhatikan namanya. Tapi dia bilang gini, dia punya mangsa, calon mangsa gitu ya. Umurnya kira-kira 7-8 tahun nih, kalau nggak salah. Umuran dengan anak saya. Terus, dia nanya, gimana nih cara mencabulinya supaya tidak pendarahan? Karena cukup mengerikan, mengerikan sekali. Dan mereka sharing, kasih ini, kasih itu, gitu deh pokoknya. Apa yang membuat Mbak penasaran dan langsung masuk ke grup? Itu kan grup tertutup ya? Iya, grup tertutup. Penasaran karena bedokel ya, saya punya anak dua orang. Masih kecil-kecil, jadi saya penasaran, ini benar nggak? Seperti yang diceritakan di SeaWorld itu, kalau mereka mencari mangsa, baik foto, bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara mencabuli anak-anak di bawah umur. Saya penasaran aja, isinya bagaimana di dalam. Akhirnya saya masuk, coba masuk ke sana dan benar. Postingannya sangat mengerikan sih yang saya bilang. Oke, satu kata Mbak. Apa yang Mbak bisa ungkapkan? Aktivitas di grup ini, orang-orang di grup itu, apa Mbak? Satu kata aja yang mau wakil. Aktivitas mereka, gila. Setelah membaca postingan semacam itu, Ristrona tak pernah lagi mengunggah foto anak-anaknya ke media sosial. Pedofil sangat pragmatis, mereka beraksi di setiap ada kesempatan. Itu dimulai dari umur berapa korban yang pernah emas jahili ya? Dan bagaimana ketika itu, kenapa sampai bisa kemudian emas berhubungan dengan anak-anak ini? Ya, itu rata-rata anaknya kemulung. Ya, anaknya, is, teman-teman masih yang di jalan itu. Itu kadang ditinggal, terus tidur bersama di emperan gitu, sambil, is, kemudian kemulan-kemulan. Umur berapa yang paling kecil yang pernah? Yang paling kecil ada yang, is, paling enam tahunannya ada, ya. Terus? Itu ya, 13, 13. Dan itu berlangsung berapa lama, mas, pengalaman mas melakukan itu? Itu kadang hanya sekali itu aja, kadang ya. Kan itu semua itu dari kesempatan. Kalau waktu itu dititip-ditipnya, dititipnya anaknya itu, langsung diajak itu bersama, itu celutel ya di anu. Oh, berarti mas, posisinya waktu itu diberi kepercayaan untuk menjaga? Ya, waktu itu. Kini mereka punya tempat untuk memamerkan aksinya. Loli Candice, misalnya, memiliki media multiplatform untuk berinteraksi. Mereka terhubung dengan 11 grup WhatsApp internasional dan 1 grup lokal. Korban kekerasan seksual yang dijerat di ranah maya pun meningkat. Akun Facebook Loli Candy menjadi bukti. Tidak ada lagi sekak, rasa malu, ataupun takut. Dilihat dari aktivitasnya, motif kepuasan seks para pedofil lebih dominan dibandingkan ekonomi. Dulu orang itu berbuat salah pun, merasa bersalah, merasa malu, merasa apa. Tetapi sekarang itu rasa malu itu luntur. Dengan perkembangan budaya yang seperti ini, yang media sosial sudah menampilkan banyak hal, seperti nilai-nilai yang malu, kemudian pamali dan apa, itu kan luntur. Nah, kemudian banyaknya orang-orang yang berani mengeksplor diri dengan media sosial, mencari teman yang satu ideologi itu, itu yang membuat mereka berani. Sebenarnya, akun besutan wawan pemuda asal Malang Jawa Timur itu bukan yang pertama menjamah anak-anak lewat media sosial. Pada awal 2014, untuk pertama kalinya, polisi menangkap seorang pedofil cyber bernama Chandra Adi Gunawan. Lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga Surabaya itu mengumpulkan ribuan foto organ seksual korban dengan berpura-pura sebagai dokter kandungan. Ternyata, ia adalah bagian dari jaringan pedofil internasional. Kaum pedofil berhasil memangkas jarak, ruang, dan waktu untuk menyentuh korban. Cara mereka menjerat korban sangatlah sederhana. Mereka mengumbar pujian kepada target yang mengunggah foto selfie di media sosial. Para pedofil menutupi kejahatan mereka dengan memanipulasi kesadaran anak-anak. Cara ini efektif. Olly Candice dan Chandra berhasil mengumpulkan ribuan foto dan video anak-anak yang menjadi korban mereka. Kalau orang, orang luar negeri lah katakan, bisa masuk ke satu desa yang sangat terpencil. Kalau tidak ada orang yang membuka pintu, mereka bisa masuk? Tidak. Kalau tidak ada orang yang memberi dia aset untuk ketemu seseorang atau anak-anak di desa, bisa masuk? Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum akun Facebook pedofil terbesar di Indonesia, Lolly Candice terbongkar. Ada sederet nama pedofil yang membuat publik terhenyak. Pada 1990-an, kita dikagetkan sosok robot Gedek, lalu Baikuni alias Babe, sampai Andri Sobari. Belum lagi pedofil dunia yang masuk ke Indonesia. Tidak semua ulah mereka terungkap polisi. William James Fahey, pedofil asal Amerika Serikat misalnya, sempat tinggal 10 tahun di Indonesia antara 1990 sampai awal tahun 2000. Jejaknya di Indonesia baru terdeteksi setelah FBI menangkapnya pada 2014. Fahey kemudian bunuh diri. Nama-nama pedofil ini mudah ditemukan di pemberitaan di internet. Namun kini, mereka benar-benar ada di dunia maya, bukan di pemberitaan, melainkan pemain yang mencari mangsa. Internet ikut andil membawa pedofil datang ke Indonesia. Bali menjadi lokasi favorit mereka. Mereka menyebut Bali sebagai lokasi wisata seks anak-anak. Ratusan pedofil masuk ke Bali menyelinap di antara wisatawan yang datang ke Bali. Muncul pertanyaan besar bagaimana pedofil macam Mario Manara, Mesel Rene Heller, Tony William, sampai Robert Fidesz Ellis bisa datang ke pelosok desa di Kabupaten Karangasem Bali untuk mencari target anak-anak. Padahal mereka berasal dari Perancis, Belanda, Australia, bahkan Amerika. Jawabannya sederhana, internet. Di forum, pedofil dunia mereka menjaring, berjaring, memberikan testimoni, sampai tips bagaimana perwisata seks di Bali. Karena itulah, mereka datang ke Bali menyusup di antara jutaan wisatawan yang datang ke Pulau Dewata. Pedofil memanfaatkan informasi viral untuk mencari lokasi yang bisa mereka tempati selama berwisata seks di Bali. Internet menyatukan mereka, memberikan informasi dan keleluasaan bagi para pedofil dunia. Itu terungkap bahwa Bali merupakan surga bagi kaum pedofil. Nah itu dibuat di websitenya mereka kaum pedofil yang jaringan internasional. Sampai pada tahun 2008, kalau nggak salah saya, seorang pelaku pedofil asal Inggris, seorang diplomat yang diputus 13 tahun di Karangasem. Itu pun kita pertama kali turun untuk mengawal kasus ini supaya bahwa pedofil itu ada di Bali. Ungkapan surga pedofil bukan isapan jempol. Ada daftar panjang nama pedofil dunia yang ditangkap di Bali. Mereka memiliki kesamaan. Internet memberi mereka pengetahuan tentang desa terpencil dan miskin di Pulau Dewata. Kalau orang, orang luar negeri lah katakan itu, bisa masuk ke satu desa yang sangat terpencil. Kalau tidak ada orang yang membuka pintu, mereka bisa masuk? Tidak. Kalau nggak ada orang yang ngasih dia aset untuk ketemu seseorang atau anak-anak di desa, bisa masuk? Tidak. Pedofil asal Australia bernama Peter Will Smith mencari mangsa lewat internet. Setelah menemukan lokasi korban, ia mendekati keluarga dan berpura-pura mengangkat korban menjadi anak. Pasar tradisional juga menjadi salah satu lokasi bule pedofil mencari korban. Di pasar-pasar di Bali, kita bisa melihat ketimpangan ekonomi. Anak-anak dipekerjakan. Yang mengagetkan, kemiskinan membuat beberapa orang tua merelakan, anak mereka dicabuli pedofil. Mereka bahkan mengantar anak-anak ini ke rumah pedofil macam Robert Fidesz Ellis. Berharap uang daripada pedofil ini mengalir pada mereka. Satu kali datang, anak-anak mereka bisa mendapatkan 100 sampai 300 ribu rupiah. Pedofil sangatlah royal. Bahkan ada yang berani mengeluarkan uang sampai 15 juta rupiah untuk perbaikan rumah orang tua korban. Mereka yang pernah menjadi korban atau setidaknya pernah berinteraksi dengan para pedofil, kini mulai berani melawan. Mereka diberi pengetahuan tentang cara membela diri dari serangan kaum pedofilia yang berada di sekitar mereka. Kalau misalnya kamu ada orang asing yang deketin kamu tuh, terus dipegang-pegang dadanya. Itu kan bagian yang terasing bagi kamu, itu bagian yang sensitif ya. Ya, bagian dada, terus perut, terus kemaluan, terus pantat. Itu nggak boleh dipegang sama orang asing ya. Jangan dikasih megang selain ibu sama bapak ya. Kalau kamu dipegang-pegang sama orang, gimana? Digit tangannya. Digit tangannya, terus lari. Harus teriak-teriak ya. Jangan dikasih megang selain ibu sama bapak ya. Balutan kebutuhan ekonomi dari potret kemiskinan bagi masyarakat Bali menegaskan adanya relasi antara pelaku pedofilia dengan korban yang asing. Pada 2015, kantor imigrasi Bandara Igusti Ngurah Rai menghalau lebih dari 120 pedofil. Tahun berikutnya, 37 orang dicegah karena kasus pedofilia. Dan sampai Maret 2017, ada 7 pedofil diusir sebelum berhasil melewati border imigrasi. Kita ini di daerah pariwisata, jadi kami itu terbiasa untuk menerima orang asing. Di sini ideologi pariwisata itu begitu mengakar sehingga kadang-kadang ada pemujaan terhadap orang asing sebagai dewa yang membawa uang. Sehingga kedatangan mereka di rumah-rumah warga diterima begitu saja untuk konsep perbaikan kehidupan, ekonomi bagi mereka ya. Terutama bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Itu sikap permisif kita terhadap orang asing karena dampak samping dari pariwisata. Booming pariwisata dan gencarnya promosi melalui berbagai media sosial ternyata membawa dampak buruk bagi kehidupan anak-anak di Indonesia. Surga bagi para pedofil adalah neraka bagi anak-anak. Menurut catatan lembaga non-pemerintah asal Belanda, Teres Deh Holmes, 40.000 sampai 70.000 anak-anak Indonesia mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual, terutama di Bali, Lombok, dan Batak. Kalau dulu kami acu-tacu saja, kami tidak tahu apa, tidak tahu bagaimana. Kalau saat itu, kami lihat itu satu orang pulau kadang-kadang lima, sepuluh orang, suri, mandi di laut. Saya kira mungkin dia sebagai bapak asuhnya. Ternyata setelah ada kasus-kasus-kasus ini baru menyadari saya, oh begini trik-trik jalan-jalan mereka untuk bisa mengorbankan si anak itu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makanya pentingnya komitmen para orang tua dunia pendidikan untuk lebih terbuka, bukan mendiskriminasi. Kasus pedofil tak ubahnya fenomena gunung es. Fakta di bawah permukaan lebih masif dibandingkan yang tampak. Entah berapa sesungguhnya, jumlah pedofil bergerilya mencari mangsak. Orang tua selalu was-was. Pengungkapan kejahatan pedofilia melahirkan ketakutan masal. Di satu sisi, kita legah pelaku ditangkap. Tapi di sisi yang lain, penangkapan itu membuktikan ada predator di sekitar kita. Bahkan rencana pemerintah memberlakukan hukuman kebiri tidak lantas membuat mereka jerak. Fakta menunjukkan, pedofil adalah orang yang dikenal korban. Pedofil mengintai, menunggu mereka yang lengah. Namun beberapa orang tua menolak menyerah dan memilih melawan. Michelle Dian Lestari misalnya. Ia dan teman-temannya berhasil membongkar kedok akun Facebook pedofil Loli Candice. Nah, apa yang dilakukan teman-teman di grup Fan-Fan Sentilisius ketika melihat ada satu grup pedofil masif, bukan hanya sekedar penggemar, tapi juga aktif mencari mangsa. Apa yang dilakukan teman-teman ketika itu? Ya, mereka masuk ke dalam. Kemudian mereka ambil screenshot sebanyak mungkin foto-foto yang diposting di sana, kemudian juga status-status yang diposting di sana. Mereka cari tahu lebih lanjut ke siapa saja yang jadi admin. Nah, karena dari penelusuran tersebut, akhirnya kita bisa tahu bahwa empat admin yang ada di sana itu punya banyak sekali akun palsu, akun on-onit, yang juga adalah anggota dari beberapa grup lainnya. Terus kita akhirnya ketemu juga akun asli masing-masing dari admin tersebut. Nah, ini semua foto-foto sama link ke akunnya, plus juga screenshot dari percakapan yang ada di dalam grup, dan juga beberapa link dari member yang kita berhasil temukan yang menurut kita paling bahaya. Itu kita kumpulkan dari satu utas khusus di Fan-Fan Sentilisius. Jadi, dipasang foto, kemudian link, foto, kemudian link, foto, kemudian link. Semuanya dikumpulin di situ jadi satu. Dan waktu itu pemikiran kita adalah, kita harus cari jalan bagaimana caranya untuk mengatasi grup ini. Delapan ibu rumah tangga berhasil masuk ke grup Loli Candice dan mengumpulkan berbagai bukti kejahatan. Temuan dan laporan dari emak-emak ini membuka jalan bagi polisi mengungkap kasus yang lebih besar. Ibarat meruntuhkan gunung es, membasmi kejahatan ini sangatlah sulit. Namun Michelle dan kawan-kawannya setidaknya berhasil membalikkan keadaan. Pedofil yang biasanya memburu mangsa, kini menjadi buruan. Mereka yang ikut memburu para pedofil ini adalah petugas imigrasi di Bandara Igusti Ngurah Rai. Serbuan pedofil dunia ke Bali membuat mereka menjadi ujung tombak menjaga anak-anak Indonesia dari serangan pedofil dunia. Maksudnya secara profil ya, apakah ada kesulitan untuk mengidentifikasi mana pelaku pedofil? Ada ketendurungan mereka sendiri atau bagaimana selama ini temuan di lapangan? Ya, itu yang menarik. Jadi untuk pelaku kasus pedofil itu kadang anak-anak sudah berkeluarga. Jadi mereka datang kemulia Indonesia dengan istri atau dengan anaknya. Di situlah kadang yang menarik bahwa sebenarnya kasus yang sudah terjadi itu kadang istrinya tidak mengetahui bahwa suaminya ini dulunya pernah tertakut masalah pedofil. Terakhir, Wilson Daniel Bryan, pedofil asal Australia dihalau dari Bali. Namun ada saja pedofil yang berhasil lolos dan akhirnya menetap di Indonesia untuk waktu yang lama. Ada banyak kendala dalam mengungkap kasus ini di Indonesia. Masyarakat masih menganggap korban kejahatan pedofilia menanggung aib yang harus disembunyikan. Hamatan di lapangan adalah sulitnya untuk korban ini memberikan pengakuan. Berbicara. Terutama kepada aparat. Apalagi sama keluarganya. Kalau dia mengumumkakan bahwa dia pernah terjadi seperti itu, keluarganya tidak akan pernah percaya. Tidak akan pernah percaya. Karena dia sudah dicekokin dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi tidak begitu saja mudah dia percaya. Mudaya dan adat bisa menjadi kendala. Dianggap menanggung aib, korban keram dikucilkan. Ironisnya, pelaku dilindungi dan kasus ditunggu. Orang pria tua asal Australia pernah dipergoki, mencabuli anak-anak di wilayah Karangasem, tempat yang berdiam diri. Namun kasusnya tak pernah muncul ke permukaan dan diselesaikan secara adat di tempat dia tinggal. Yang mengejutkan, saya mendapati anak-anak bebas berkeliaran di properti milik bule, yang sudah tinggal di kawasan itu selama belasan tahun. Kepedulian masyarakat sangat membantu. Kini para pecalang dan jaga bayah di Kabupaten Karangasembali menjadi motor pemburu pedofil. Banyak korban pedofil berasal dari Kabupaten ini. Kemiskinan dan pendidikan yang rendah di kawasan itu dipandang pedofil sebagai peluang untuk bergerilya mencari mangsa. Rekod rekamannya dia kan, kalau dulu kami acu-acu saja, kami tidak tahu apa, tidak tahu bagaimana. Kalau setelah itu kami lihat itu satu orang pulih kadang-kadang lima, sepuluh orang, suri, mandi di laut. Saya kira karena daerah pariwisata Bali kan termasuk di Karangasem itu juga tinggi. Saya kira mungkin dia sebagai bapak asuhnya. Ternyata setelah ada kasus-kasus baru menyadari saya, oh begini trik-trik jalan-jalan mereka untuk bisa mengorbankan si anak itu sendiri. Kasus ini menjadi cermin bagaimana generasi bangsa ini esok. Jumlah korban yang sulit dideteksi bisa menjadi bom waktu. Para korban bisa tunggu menjadi pembenci pedofil, tetapi tak menutup kemungkinan mereka justru menjadi predator baru. Makanya pentingnya komitmen para orang tua dunia pendidikan untuk lebih terbuka, bukan mendiskriminasi. Dan bukan hanya sekedar bicara salah dan benar, tabu dan tidak, tapi bagaimana mengkomunikasikan agar keterbukaan anak dan kita itu lebih mampu membuat kita bisa menyelamatkan mereka. Butuh kerja keras dan dedikasi untuk memotong mata rantai kejahatan luar biasa terhadap anak-anak kita. Dan yang paling penting, bukan saja menjatuhkan hukuman setimpal kepada para pedofil ini, tetapi juga tidak mendiskriminasi korban.